Pemirsa realisasi vaksinasi di Kabupaten Merangin saat ini masih cukup rendah. Untuk vaksinasi tahap 1 baru mencapai 44%, sedangkan untuk tahap kedua baru mencapai 26%. Hal ini juga membuat Merangin kembali menyandang status PPKM level 2. Berdasarkan update capaian target vaksin per 23 Oktober dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Merangin, target capaian vaksin di Merangin cukup rendah, di mana untuk vaksin tahap 1 baru mencapai 44%, sedangkan tahap kedua baru mencapai 26%. Juru bicara COVID-19 Kabupaten Merangin, Muhammad Arief, mengatakan rendahnya capaian vaksin saat ini menjadi penyebab Merangin naik status menjadi PPKM level 2, yang sebelumnya sempat menyandang PPKM level 1. Sedangkan untuk kasus COVID-19 di Merangin saat ini sudah nihil. Untuk itu, masyarakat juga terus dihimbau untuk mengikuti vaksinasi, hal ini sangat berdampak dengan status level PPKM di Merangin. Sementara itu, untuk stok vaksin di Merangin saat ini tinggal 5.000 dosis yang telah disebarkan ke semua puskesmas yang ada di Merangin. Sedangkan stok di Dinkes sudah tidak tersedia lagi.